Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menurunkan fps di bluestacks. Untuk menurunkan fps di bluestacks itu cukup mudah. Anda dapat hanya klik setting di bluestacks. Dan kemudian pada performansi, Anda dapat mendapatkan lebih tinggi untuk nombor CPU, seperti yang mungkin, dan memori alokasi memori, mode performansi, dan memilih performansi tinggi. Dan Anda dapat memberikan rame maksimum di sini. Anda juga dapat menunjukkan rame maksimum. Kemudian Anda dapat memberikan rame maksimum ini. Anda juga dapat memilih atau memilih display fps di dalam gameplay. Untuk menunjukkan fps yang Anda gunakan ketika Anda bermain permainan. Dan Anda dapat memilih save change setelah itu. Anda juga dapat memilih grafis dan menunjukkan GPU. Anda dapat menunjukkan ini. dan mungkin Anda juga perlu memilih grafis dan render grafis yang terbaik untuk Anda di sini. Dan Anda dapat mencoba setting yang terbaik untuk Anda. Saya harap video ini membantu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.